Saya tidak tahu ini, saya adalah seorang jahil MDK Lembaga Da'wah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yang keluar masuk hutan sejak tahun 89 Dia sok pamir mau baca kitab, buka kitab gundul Tetapi sayang, di mukoddimahnya saja yang ia baca sudah berlepotan sudah salah Secara susunan nahu dan soropnya sudah salah Secara gramatika bahasa Arabnya sudah salah Dengan demikian kita tahu kualitas orang ini Kualitas orang yang mengaku sebagai pengurus lembaga da'wah khusus PP Muhammadiyah ini Karena baca kitab saja, mukoddimahnya saja sudah kacau Niatnya mungkin mau pamir bahwa dia bisa baca kitab gundul Ini dibuka karangannya Ibnu Taimiyah Aduh Pak Ustadz, Ustadz Sudah berapa kali anda itu salah sok mau baca kitab lagi masih Ini menyandakan memang anda itu tidak tahu baca kitab Ustadz ya Sudahlah anda usah pamir-pamir kalau memang anda itu tidak bisa baca kitab Orang yang memang salah membaca kitab Dari membaca kitabnya sudah ketahuan Ustadz ya Orang yang sabkulisan keceplosan dalam membaca salah Tapi sabkulisan dengan orang yang memang tidak tahu itu kelihatan Ustadz Kalau orang sabkulisan salah satu atau dua itu biasa Karena setiap manusia itu pasti ada salahnya Karena insan itu adalah Tapi kalau selalu salah seperti anda Dalam satu konten Dalam satu mukoddimah Kesalahannya banyak Ini menandakan kualitas anda Pak Ustadz Sok menyalahkan orang lain Kualitas anda seperti itu Baik biar tidak panjang lebar Kita langsung masuk kepada Cara baca kitab Ustadz Dulkarnain El Maduri ini Kalau orangnya isim fa'il bukan isim maf'ul mas bro Lembaga da'i khusus kok kayak gini Muktadi'at bukan Muktada'at Ya Allahumma salli ala Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Waman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin Waman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin Waman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin Bukan bi ihsani ila yaumiddin Harus dibaca tanwin Karena itu tidak ada al Dan bukan mudob mas bro Wassalamataslimankasiro Allahumma salli Wassalim seharusnya Bukan Wassalama ya Tapi Wassalimtaslimankasiro Jadi insya harus di atofkan terhadap insya Kalau Wassalama itu namanya kalam khobar Maka Tidak bisa Boleh nanti itu Kalau kita bahas di Balagot Tapi ada tujuan khusus Coba buktikan Kalau anda tahu itu Dibaca Wassalama tujuannya apa Anda itu membaca Wassalama Aduh kok hafidhullah gimana Sampian ini pak Hafidha fi ilmadi itu Masa tak yang khusus Tidak tahu fi ilmadi Itu pelajaran ibtidak Hafidhullah Waduh ketahuan enteh Hafidha hafidha bukan hafidhu bro Amma ba'duh Fahadha i'tiqadul firqotin najiyati al mansurati Al firqoti Bukan al firqotu ya Pak da'i Pak da'i khusus Itu mudaf'i li I'tiqadul firqoti Bukan firqotu Mudaf'i li Harus dibaca jertau Jadi ini pelajaran saya dulu ya Pelajaran saya waktu ikut da'uroh Ikut da'uroh Ya kalau memang pelajaranmu pak da'i Pak da'i khusus Ya jangan sembarangan baca Kalau sudah pernah membaca Pernah ngaji Pernah ikut da'urohnya Ya kenapa kok masih salah Lama kita gena kagetu Aduh pak da'i Pak da'i khusus Jadi maf'ol bukan nafsuhi Aduh kok nafsuhi mas bro Pak da'i khusus ini malu-maluin aja Atau boleh lah Kalau mau dibaca rofa Wa minal iman Al imanu bima Wasofa bihi Napsuhu Bukan nafsuhi Al iman Wa minal iman termasuk dari iman Al imanu yaitu iman Bima kelawan barang Wasofa kang nifati Bihi kelawan emak Napsuhu Sopo awak diwini Allah Sopo awak diwini Allah Gitu Boleh dibaca nafsuh Bukan nafsuhi Boleh lah boleh Mungkin sabkulisan ya Bazul Ini sabkulisan mungkin Lanjut lanjut Aduh aduh Pak da'i khusus Ya dengarkan ya Bukan Rusulahu Bukan Rusuluhu Itu jama' semuanya itu Jama'nya rasulun Disini yang dimaksud Rasulun Mufrutnya ya Wabima Wasofahu Bihi Rasuluhu Bukan Rusuluhu Atau Rusulahu Salah mas bro Rasuluhu Jadi fa'il dari Wasofa Dan mufrut Jadi Rasuluhu Sallallahu Alayhi Wasallama Min Ghairi Tahrifin Wala Ta'tilin Begitu ya Mas da'i khusus Mas da'i khususus Mas da'i khususus Terima kasih